Terima kasih. Dan Aiman Riki. Terbang lepak jatuan di atas sana, saya menyanyi yang tiwa memang semaja, untuk penghibur yang berhati-hati. Terima kasih. Dalam acara Obra Panjava. Malam hari ini Obra Panjava akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tragedi Rawabangke. Diceritakan Tuan Tanah Belanda akan meluaskan wilayahnya. Namun mendapat tantangan dari satu jagoan yang bernama Sule. Sule ini menentang Tuan Tanah Belanda kalau meluaskan areanya. Hingga timbulan niat dari Tuan Tanah Belanda untuk menghabisi si Sule. Awal kisah kita mulai dari TKP. Nah, kalau begini caranya terus. Ngomong aja! Gimana-mana dia ngomong perempuan dulu! Iya, iya. Kamu sebagai laki-laki. Ngebecus punya istri! Ayo suruh ngomong! Iya, iya. Ngomong, iya, iya! Ayo ngomong! Ngomong suruh ngomong! Ayo ngomong! Kasih dulu penjelasan dong sayang! Sejak kapan kamu panggil aku sayang? Ya, sejak hari ini. Sejak hari. Aku udah nggak kuat, Mas. Ya, kalau... Besok. Pokoknya besok beramat di kantor K.U.D. cerai! K.U.A! 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 Sebelahnya kantor K.U.D. Mau jual susu sapi, K.U.D. Mau jual susu sapi apa? Aku tidak berselingkuh, sumpah. Selingkuh selingkuh apa? Mas Wewang Lanang hobimu Rono Rene mau ngendok? Rono Rene ngendok? Rono Rene ngendok? Apa sih ngendok-ngendok? Orang! Orang apa? Orang apa? Orang apa? Orang isu! Betulan ada PRT ini. Istri saya ngambak terus, Pak. Kasian tetangga yang lain, kan? Bising! Coba PRT. Suami istri itu harus aku. Ini ojolali ini orang nih. Apa? Jolali apa? Saya kemari mau meluruskan cerita. Di sini enggak, bukan suami istri. Bukan suami istri. Lu jagoan daerah sini. Daerah Rawa Bangke lu jagoannya. Kaga tahu jagoannya siapa? Iya. Rawa Bangke! Cuman Bangke-nya jangan kemari. Ya saya kan ngomong doang. Maksud saya ngatain Bangke sih itu nggak mungkin. Ini lagi mengatur siasat bagaimana supaya mengalahkan tuan anak-anak. Jadi bukan suami istri? Ya bukan lu man, suami istri aja lu. Ini teman. Teman? Sama satu perjuangan. Oke. Untuk melawan. Belanda itu tuan sana. Pejuang wanita. Pejuang wanita harus tegas. Pak, ini kuning-kuning apa nih pak? Huh? Kuning-kuning nih. Eh eh itu. Oh iya nih. Tempatnya rusak. Aduh. Ah. Strawberry. Ini ketawa-tawa aja nih. Cabut ntar nih. Ayo. Oke. Teh sati. Dapat teh. Ah, kuning lagi. Kenapa? Aduh. Masih basah udah dipajang-pajang aja. Mana bau lagi nih. Bau nya nggak enak nih. Dukurlah. 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 Ini apa ceritanya? Orang Indonesia mau perang. Oh. Eh. Ayo sih. Bagaimana kita? Iya Ben. Bagaimana? Aftaran Ben. Bang. Bang. Jangan buang-bang aja. Bang. 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 Detek. Bang. S嘛hhh. Abang. I say ya. Dah dari TD ke sini. ribbon. Hey, lagi. Ya. Ngomong apa? Nah. Itu pas. kita sebagai pejuang lo gak seenggak-enggaknya lo jagoan begitu itu langsung malah tiduran disitu halo komba ayo bang apa lo kate ayo bang ayo bang kita harus mempersiapkan merdeka merdeka-merdeka aja ngapain merdeka kita kan hidup di dunia eh di betawi ribet nih kalau ngomongin udah lo jawab aja nih betawi-betawi aja udah betawi oke gimana menurutnya ya menurut gue bang kalau kita perang bang kita sama-sama madura 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 gimana eh geblek geblek apaan orang madura ayo bang apa lo kate ayo bang di saat belanda menyerang dari sebelah sana berarti kita harus ngumpet ke sebelah sini oke bang kalau belanda sebelah sana oke bang kita ngumpet ke sebelah sini oke kalau belandanya banyak kita lari itu itu bukan seter seter strateginya orang kita bang nih oh belanda bang belanda banyak banget bang dia sudah mulai menyerang bang macam mana pula gua gua itu asal lu pasal medan ini apaan sih orang lagi benar berat 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 cerita cerita belanda belanda dong belanda ayo ayo basah lagi ya ayo itu kecil-kecil ketakilandung ayo ini dulu apa itu ada di mana jadi itu ini betawi apa Sunda itu ada belanya di sini di mana di sana sebelah mana di mana nggak tahu berarti kita harus mempersiapkan strategi bambu bambu runcing yang lain kebagian bambu runcing lo pakai tusuk gigi Masuk 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 tenang aku jagain ini ngapain kita harus siap-siap aduh ya 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 Anak Blanda Anak Blanda Anak Blanda Masuklah tentara Belanda tukang pukulnya Paling rusuh lu, gua udah diem aja Masuklah Belanda, masuk, masuk, Belanda Katanya Belanda yang datang Stokouniuk gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumpet, kumpet, ada Belanda Ada Belanda Ini apaan lu paling rusuh sih, Le? Di sini, apaan? Belanda Ini Belandanya Di sini terjadi perkelahian antara Suley dan juga Komuni Belanda Belandanya kalah Berantem, berantem, berantem Terima kasih Kalau memang ente Belanda Bantun, pantun, pantun Serampang, serimping, serampang, serompong Kalau lu megang kuping, berarti lu jaipong Serampang, serimping, serampang, serumpung Lu gak punya kuping, pergi tuh ke perumpung Rampang, serimping, digesek-gesek BKT gue gak punya kuping, yang penting Ujung gue gak pesek Kantong kresek di atas koteng Walaupun gue pesek, tapi gue ganteng Makan kantong kresek Eh, disergap Ngapain lu makan kantong kresek? Eh, bawa besek Terus disergap Artinya, lu pesek dia gagap Ada bebek digamparin polwar Itu bebek salahnya apa? Di pantun dalam Bebek binatang yang tidak berdaya Sampai digamparin polwar Ngapain? Itu salah apa? Siapa tuh? Si polwar Salah apa coba? Tega-teganya tuh polwar Salah apa dia? Salah apa? Salah apa? Enak mana lho? Enak mana lho? Hebek pake digamparin polwar sekarang Bebek, bebek Bebek apa? Bebek apa? Gampang polwar Bebek apa? Tantunya bener Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak, gak apa-apa Bebeknya udah minta maaf Polwar Polwarnya juga minta maaf Polwarnya Pantun Yang bener pantunnya Pantun yang bener Ngaku-ngaku pemain van Ada polwar nikah sama polisi Nah ini baru pas Polwar sama polisi Ada polwar kawin sama polisi Bebek, gak diundang Ini baru Ini baru Coba Sekarang lo maunya apa? Lo mau apa? Gantong kresek Maaf, lo ngomongnya agak Belanda-Belanda Eh, koe orang Tidak 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 Ini kantong kresek tadi Tidak Pokoknya Tidak Tidak Ini orang Orang apa ya? Ekoe orang Ekoe orang Sudah berani-berani Masuk wilayah Masuk wilayah Belanda Aina punya suara ini ada disini Sekarang ente banget Nampak jadi suara si Mansor Orang sudah berani-berani Mendatangi wilayah Aina punya tanah disini Itu pas Emosi Jadi ente mau mengasai Daerah petawi ini Ini kekuasaan Kalau ente mau ngerebut ini petawi Langkahi dulu mayat dalam Apa urusannya? Ya kali aja mau ngelangkahi dulu Terserah ente mau apa? Pantat anak bergetar Berantem-berantem Ya sih op Vie kentot Terima kasih telah menonton! 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 Namun dalam hatinya Tuan Tanah... Dalam hatinya Tuan Tanah, ia akan membalas dendam kepada Sulai. Bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap 2 berapa jam! Terima kasih telah menonton! 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 Tuan Tuan Noni-nya! Tuan Noni-nya nggak ada! Ini apa? Terima kasih telah menonton! 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 Saat! Dan sebagainya Tuan Moni-nya adaodenya! Terima kasih telah menonton! Mulai menonton! Pak Edi masuk bikin malu aja maafin istrinya Oh istrinya makanya Pak punya istri di kerangkeng setan yang dikaca gitu ya menjelma manusia jadi gimana tadi rencana ini Aduh ini kasihan rencana punya kita punya rencana buat misa contoh jadi begini rencana punya jebak mau itu ekremis ya jamu ya saya mau beli disini tukang jamu mendengarkan ketukar Pak disini tukang jamu mendengarkan rencana jahat antara tuan tanah dan juga Sinoni jadi kamu ya menyebak itu si Sule kamu kurang pura-pura kamu jadi pacar dia kamu pikat hatinya habis itu kamu tarik bawa ke sebuah bawa ke sebuah hutan-hutan nanti kita akan buruk ya kamu tahu tempatnya gimana nggak tahu saya kasih tahu gimana Tunggu saya adalah gundala nih flash kalau gini nih eh flash tadinya flash terus saya ganti gundala apalagi kalau lihat ada jagoan kagak pasti banget jagoan saya dari betang jendala bagaimana nona Belanda sudah berhenti disini numse atau nunung sudah mendengar apa yang direncanakan oleh tuan tanah tuan tanah Belanda demang yaitu akan mengumpankan seorang noni Belanda untuk mendekati Sule sang jagoan setelah itu Sule akan dihabisi setelah mendengar rencana tersebut si numse pun pulang akan melaporkan kepada Sule bagaimana kisah selanjutnya jangan kemana-mana tetap sementara itu Sule dan Amar temannya sedang menunggu-nunggu kedatangan si Nunse atau Nunung yang ditugasi untuk penyamar memata-matai Tuan Tanah Belanda kita lihat mereka di TKP kita walaupun sudah menang sama Belande kita harus siap-siap harus siap-siap lu harus belajar silat ma gue Oke dah lah ya lu bisa melawan Belanda aja cuma lu keluaran dari ITS kalau nggak bisa silat gue begini-begini dari wiskul apaan wisata kuliner gak kau silat perpaduan antara masak dengan silat wisata kuliner eh kalau gua bilang satu lu pukul ke depan satu kalau dua lu tangkis set oke tiga tendang oke oke empat balikin lagi Oke siap siap kuda-kuda jangan babi-babi kuda-kuda ha 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 oke sip ya mari masuklah ya masuklah seorang Moni Belanda yang memang ditugasi untuk mencepat Sule dari saya aja ngemin iya kok ngebaran lagi sama-sama terima kasih sama-sama kotor kotor Oh nggak papa aku bersihin kamu dari mana saya dari sana Oh oh iya pasangnya pasang berapa enggak saya inginkan dulu enggak papa nggak papa biasa yang makin sulepun langsung menggenggam tangannya sang noni Belanda lalu Sulepun mencium pecinya sendiri rasanya narasi enak banget dari menggenggam tangan nyumpeci ngapain dicium-cium peci masih mending enak baunya sos tiram nih ini yang diabadikan berapa Bang ini murah ini potobok Bang ya habis dipotong tadi tabok ya saya takut kemarin ada Pak habis dipotong ditabokin beda ini ya ini kalau ini habis dipotong digebok Oh siap ya cekrek lagi cekrek bagus pokoknya belebah mana jadi pak coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba-coba waduh pak jadinya jangan jadian sembarangan oh dasar Stinky lo untung nggak bubar lo belum belum kalau masih gua tanggap lo yang masih sembarangan jajat katanya Stinky untuk udah bubar katanya bubar-bubar barangan Stinky bubar pokalisnya udah keluar bukan bubar Stinky nya manggat udah udah nggak ada yang nyanyinya suaranya sembar yang mana yang namanya siapa yang itu si Andre jelak ya yang bininya cuman satu salah sama Aziz salah sama Dalam ini cuman satu kayak gue dong berapa-berapa berapa sama eh nggak ada deh aku sering ganggu begitu Noni iya kalau boleh tahu apakah Noni datang kemari ini ada apa eh saya ingin berkenalan dengan yang namanya Sule jangan-jangan kamu disuruh memata-matai aku supaya aku menyerah kepada belakang tidak tidak saya itu mendengar ada cowok ganteng disini namanya Sule ngomong apa ngomong apa ngomong sumpah ngomong jangan di belakang orang aduh ma kemarin orang ngomongnya aduh aduh jangan mau jadi begini ngomong itu harus menjaga jangan 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 bang ah ngomongin saya lagi ya iya bang iya iya bang saudaranya Sumanto ya bang aduh aduh biar apa Andre Pak bukan saya pak ettes np naga lah bis ayo ya nya includes tata ini saya mau tolong saya sabar-sabar sabar-sabar ceritanya apa tadi kalau boleh cepet amat nangis berhentinya udah jangan nangis-nangis ya aku tidak bisa memberi apa aku hanya bisa memberikan kain ini siapa tahu kamu setelah berkenalan dengan aku kamu jadi mu'alab di masjid karena orang-orang Indonesia itu harus bikin shalat ya selai ingat yaitu mata-mata kenapa kakak ibunya ibunya kenapa ibunya kenapa ibunya udah nggak ada Oh ini fotonya coba lihat ibunya kayak apa sih yang sabar ya mama 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 meninggalnya kapan meninggalnya mama 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 foto orang dek apa-apa capek-capek nangis iya nangis musuhnya gue ngapa yang kejar lu ini hanya punya dia enggak paling ketangis enggak soalnya itu pakai kumis kayak bapak gua mirip sedang pendekatan rupa-rupa persembahkan bunga salah rupa-rupanya Sule sudah mulai keseng-seng dengan noni Belanda dia tidak sadar bahwa ini adalah satu jebakan muncullah si numse atau nunung yang mengingatkan bahwa ini adalah jebakan bisakah Sule terima langsung aja nunung masuk terima kasih ini tempat yang tadi tadi kan gua bisa oh kerjaanmu itu mu mu eh sini eh sini aku bisikin nih kuping bisikin pake beginian tapi bentukmu kayak lubang telinga enak lubang telinga berfungsi nggak gawat misikin mah gawat apa urusannya itu hanya jebakan dia suka makan ini itu jebakan enggak mungkin lah le ya siapa tau kamu pikir aku tadi kan pura-pura jual jamu ternyata Belanda sudah ngatur strategi mau ngepong kita oh gitu ya dia ompanya ternyata kau telah mengkhianati cinta kita kau telah menjebak aku supaya aku bisa datang ke Belanda dan aku disekap ternyata kau berselingkuh dengan Edi Supono terima kasih ngusik benar benar aku mencintaimu tapi tak begini kau hia nanti cinta ini kau lukai aku enggak teling Aku lah, aku, aku Menghitung hati, 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 hati Nanti takkan tak ada Dalam cerita Sayang panjang Menghitung hati Ngapain kamu datang kembali? Aku sudah bilang Kau ini bukan perempuan yang baik-baik Saya sudah mencoba bijaksana Supaya kamu bisa merawat anak-anak itu Tapi buktinya mana? Gak ada Apa? 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 Bibi Maafkan gini, Bibi Aku ini kurang apa, Yanti? Kurang mancung, Bibi Kalau Bibi tidak mau menerima Mibi lagi Mibi akan pergi I'm sorry, goodbye Disini Sule tidak peduli apa yang diomongkan oleh Nungse Hah? Dia tetap Duri aku Kamu gimana menurut kamu? Cik, kesempatan Bojongannya Bangin ilang lagi mobil Ya udah, serang Sule tidak peduli apa yang dikatakan oleh Nungse Ya tetap mendekati Sang Noni Belanda Bagaimanakah keranjutan ceritanya? Dapatkah Noni Belanda menjebak Sule? Jangan kemana-mana Tetap Dua-dua panjang Bawa Sindera aku tiba Dengan kereta rencana Malam bunganku nama Bermandikan tak hanya Terima kasih Aku Tadalah lelaki Yang tak pernah lelah Menunggu wanita Aku Tadalah lelaki Yang selalu gunggah Menunggu wanita Ternyata Sule sudah terbucuk oleh Sang Noni Belanda Ia tidak menyadari walaupun sudah diberitahu oleh si Nungse atau Nungung Bahwa itu adalah jebakan Ia tidak peduli Matanya sudah tertutup oleh cinta kepada Sang Noni Sehingga Sang Noni pun berhasil membawa Sule Ketempat yang sudah direncanakan oleh Tuan Tanah Belanda Yaitu di tepi hutan Kita langsung lihat mereka di TKP Bila kamu Kurang naik nadanya Kurang naik dikit lagi Kamu yang kependekan kayaknya Kurang naik Maksud saya Tukang keyboardnya naik ke antar Bila kamu Dibuk hati Hati rasa Sadu Satu hari Bergembu Hati rasa Rindu Nyeri Nyeri Menangan diubat Nam Cantung Mantung Grand Fai GT Tadi sudah benar lagunya Tiba-tiba nyeri Menarit Jalananya sih Tidak joget Jadi saya konsentrasi langsung joget bila kamu lagu-lagu slow begini aja udah lagunya koplo kalau begitu gendangnya tuh yang cepat kalau lagu apa aja jogetnya begitu mas lagu apa aja jogetnya begitu mau selomong oke terlalu pelan nah ketukannya becah kalau yang tadi begitu tuh lagunya lagu kayak Tungkripit kalau ngga Terajana itu pas Terajana Terajana tadi kan bilangnya kalau misalkan lagu kenceng begitu tadi sebenarnya begini ini kan lagunya beda lagunya beda Malang bunyanku di nama bermandikan cahaya malam bulan pun nama bermandikan cahaya di tombak yang menang yang jokin yang capek yang komentar saya capek pak selamat pagi maaf bang haji bentar dulu bentar dulu bang haji baru di rebonding kebetulan di belakang tidak ada wik yang ada saya ambil bang haji roma irama apa bang haji pengkang saya haji tarmiji haji tarmiji terkang haji solehin ayo silahkan saya menyanyi Assalamualaikum perkenalan saya habid ke ade saya akan menggawakan sebuah lagu ejinkan lah musik 1, 2, 6, 4, 5, 6, 7 1, 2, 6, 7 8 8 8 8 8 8 8 8 ok ini karena buat ibu-ibu yang di rumah itu adalah satu gerakan yang menyehatkan badan jadi jantung itu bisa seluruh apabila kita sering orang naga ok kita akan melihat satu teknik lagi dari bapak siapa tadi Ari bapak Ari Daging ya kami kita akan melihat silahkan pak pemirsa di rumah akan mengikuti anda dalam aerobik ini ok 1, 2, 3, 4 mohon maaf kayaknya jangan ditiru ternyata dia bukan pelatih aerobik tapi orang gila dari teman ganti baju ganti baju bapak waktu karya lo emang keren waktu laga lo juga keren mari kita perjuangkan kemiskinan sederhana pengangguran dimana-mana sederhana seperti pejabat-pejabat yang gantus beri kasih bukalah mata hati raih semua hasrat diri langgapkan hati dengan hasil angnone belanda yang sudah berhasil membawa sule ke tempat jebakan kemudian memanggil tuan tanah belanda dan juga anak buahnya ayo cepetan ganti baju ayo masuk ayo none anggil si si apa yang terjadi ternyata kau menjebakku apa sudah aku bilang kau pasti menjebak aku ini jangan di bawa ini jangan di bawa bambu beneran ya ini apa-apaan what's wrong apa's wrong dikasar kau buaya darat aku ekstremis pak dia sudah ketempatan kamu maafkan aku ayo jebak tapi dia menghianati aku kau bilang cinta padaku tapi kau telah memasukkan aku ke kandang macan what's wrong don't talk to you are dead lu gak ada tempat lain apa disini bisa kenapain disini sekarang kamu kamu sekarang sudah ayo tangkap kemarin kamu mengarahkan ayo sekarang ayo mengarahkan kamu papas pak jangan rapi pak jangan kayak kemarin pak ada gerebegan saya baru sebelah udah kabur perawatannya kurang ya jadi pak ya udah oke ya oke terima kasih pak ya berapa pak udah ya kayak kemarin aja oke terima kasih pak ya oke assalamualaikum assalamualaikum woi ceritanya apa gimana ini ini malah kau enggak sambut orangnya tang cukur saya pulang dah bayar supaya disini dibunuh karena sudah tertangkap dibunuh hei kamu pegang ke sana biar aku tembak dia kok aku yang ditembak lu lu sana kami bangsa Indonesia ini aku rela untuk mati woi saudara-saudara dimanapun anda gratis kita sebagai pemuda harus berjuang betul dan tidak takut mati mari kita perjuangkan kemiskinan saudara-saudara diangguran dimana-mana saudara-saudara sebagai pejabat-pejabat yang dihasiskan bantu rakyat kecil mari kita bergabung mari kita berkumpul saudara-saudara ini muhtar patahan ini muhtar bismillahirrahmanirrahim tidak akan menembus aku baru pulang dari Banten dagang daun harusnya mati hidup gimana sekarang kalau kita buang keinginan aja setelah kematian si sulek muncullah numsa dan juga amar namun mereka telat mati bisa pindah ini saya yang gotong ceritanya mati pindah matinya enak ini ya Allah orang mati kok pakai musuh mati leh mati mati leh tolong mati leh mati mati udah jangan bicara lagi mati kalau udah mati gak boleh ngomong gak boleh ngomong terus gue gak main lo diam aja udah mati kalau ngomong didenda ya mati 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 leh mati 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 mana gunung disini gunung di tengah-tengahnya pulau Jawa wayangnya bingung lah dalangnya lebih bingung yang penting bisa ketawa bakalan ketemu lagi tetap di operapan jam terima kasih telah-tengahnya bingung 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 terima kasih telah-tengahnya bingung